Intro Kabar terbaru usai bebas dari penjara Kini nasib Saipul Jamil dikabarkan tragis Ada apa? Namun sebelum lanjut mohon bantu subscribe dulu Agar admin lebih semangat lagi dalam memberikan info Kalau sudah, silahkan simak videonya Bebasnya Saipul Jamil dari penjara Membuat netizen bereaksi keras Terlebih Saipul langsung disambut dengan panggilan talkshow Di beberapa acara di televisi Di Twitter, sejak kemarin sore, Jumat, tanggal 3 September 2021 Ramai beredar petisi ajakan untuk memboykot Saipul Jamil Tampil di televisi maupun Youtube Petisi itu ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Agar melarang televisi mengundang Saipul Jamil Kata kunci boykot Saipul Jamil menjadi trending topic di Twitter Boykot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia Tampil di televisi nasional dan Youtube Bunyi petisi yang sampai saat ini sudah ditanda tangani oleh 150 ribu orang Dari target tanda tangan 200 ribu orang Penyanyi dangdut, Saipul Jamil menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Kamis tanggal 2 September 2021 Perwakilan keluarga, kerabat, dan tim kuasa hukumnya telah menanti sejak pagi di penjara Cipinang Saat bebas, Saipul dijemput oleh kekasihnya Indah Sari dengan menggunakan mobil Porsche merah Ia juga dikalungi karangan bunga Tidak hanya itu, Saipul juga langsung diundang ke berbagai acara di televisi dan Youtube Netizen yang melihat ini bereaksi keras dan meminta Saipul Jamil diboykot Saya ikut tanda tangan, heran aja kenapa harus ada glorifikasi tentang pembebasan dia Seperti dia itu Neil Armstrong baru kembali ke bumi dari misinya ke bulan Ada netizen yang menyorot kemunculan Saipul di akun Instagramnya Yang mengenakan baju tahanan berfoto dengan Melanie Ricardo untuk program ofisial The Cafe Trans 7 Segera geis, tulis mantan suami Dewi Persik ini Dengan bangganya pakai baju penjara, hey is so disgusting, tweet at Jenny Scots Netizen juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia agar mengedukasi televisi di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia bisa edukasi televisi dan sedikit lebih keraskan soal ini Katanya menampung aspirasi rakyat, mosok seruan boykot Saipul Jamil Gadi Gubris KPI bisa kok kurangi panggung orang itu Citra KPI lagi buruk banget Ayolah lakukan sesuatu yang berguna Cuit at Friendly Frost sambil menyindir situasi hampir mirip yang terjadi di internal lembaga pengawas penyiaran itu Penolakan sebenarnya bukan saja diminta oleh masyarakat Komedian seperti Papam pun menuliskan komentarnya di akun gosip Papam mengomentari penyambutan Saipul yang dikalungi bunga dan diarak mobil saat keluar penjara Lo pikir abis menang olimpiade dapat emas Lo kalungin bunga Gak ada masalah sama si abangnya Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua Tapi orang-orang manfaatin situasinya So meeting were wrong with them Empati dikitlah sama korban dan keluarga Yang mungkin walaupun sudah 5 tahun atau lebih masih belum bisa lupa, ingat Nah itu tadi segala curhatan netizen tentang Saipul Jamil Bagaimana dengan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana dengan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar